Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiru wa nasta'hdi Wa na'wadu billahi min syurur yang pusina wa min sayyati amalina Mayyah dillah falamudillala wa mayyudil falahadiyala Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Wa hasbun Allah wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Subhanaka la ilmalina illa ma'alabtana innaka antal alimul hakim Yang mulia para ande ibu ruta yang mengikuti acara ini Para pengurus Daruda walersyad tingkat pusat sampai ke daerah cabang Keluarga Daruda walersyad Para santri Para pelajar mahasiswa Dan juga Murid-murid Perguruan Daruda wa walersyad Alhamdulillah Kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Dengan Izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita Melaksanakan Suatu tugas Yang sangat mulia Yaitu Kajian Yang dilakukan Atau dilaksanakan Oleh Daruda wa walersyad Insya Allah Mudah-mudahan Dengan harapan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga acara ini Diberkati Lancar Dan senantiasa diberikan taufik Olehnya Sehingga Acara kita ini Insya Allah Dapat berterusan Dan berjaya Sebagaimana yang kita Harapkan Seterusnya Saya ingin Menyampaikan juga disini Bahwa Kajian kita ini Sebenarnya Sebagaimana yang saya Usulkan Kepada Waktu itu Diusulkan oleh Ustaz Dr. Shuaib Wakil Sekian Daruda wa risyad Saya minta Saya minta bahwa Kajian Andri Guruta ini Dipokuskan Kepada Kajian Turas Ulama Yang boleh Menjadi Asas Asas Ilmu Kita Karena sekarang ini Untuk Mendapatkan Keberkatan Syajaratul Ailm Atau Sanat Al-Ulum Al-Islamiyah Kita Mesti Kembali Kepada Turas Ulama Kita Itu sebabnya Insyaallah Pada malam ini Ya Sebagai Tugas saya Akan Mengetengahkan Ya Satu kitab Jadi Kalau Mungkin Kita Yang Belum Memiliki Kitabnya Nanti Boleh Di Download Di Internet Supaya Kita Boleh Sama-sama Melihat Teks Kitab Tersebut Sebelum Itu Saya Kira Alangkah Baiknya Kita Bersama-sama Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Istibtah Atau Iftah Istibtah Ul-Khayr Daripada Kajian Kita Ini Kita Sama-sama Membaca Salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Nanti Kita Awali Dengan Surat Al-Fatiha Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Maulana Muhammadin An-Nabi Al-Ummi Waala Alihi Wasabihi Wubarik Wasallim Ila Ila Nabi Mustafa Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ila Jameel Anbiya Wa Musalim Wa Ila Jameel Ikhwanina Wa Asatizatina Min Abna Dari Da'wati Wal Irshad Lahum Al-Fatiha A'udhu Allahumma Bismillah Al-Fatiha Iyakana Abudu Iyakana Astain Asyir Al-Fatiha Sirat Al-Ladhi Nanam Ta'alayhim Wa Yidil Makbu Alayhim Wal Adho Al-Fatiha Saya kira itulah Sebagai Istibtah Yang Sebagai Kata Kumpulan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kafi'il Muhimmat Wa Kasyifil Mudlah Himat Assalatu Assalamu Ala Sayyidil Makhlukat Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Abih Sadat Mabak Subhanak La Ilmalana Illama Allamtana Innaka Antal Alim Al-Hakim Seperti Yang Saya Nyatakan Tadi Bahwa Saya Diberikan Tajuk Atau Judul Yang Yang Berkaitan Dengan Tesawuf Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Begitu Juga Tokoh-tokoh Yang Mungkin Nanti Kita Kita Akan Lihat Pada Kajian-kajian Berikutnya Sebelum Itu Saya Perkenalkan Dulu Kitab Yang Menjadi Asas Kajian 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 Kita Ini Ialah Kitab Turas Yang Masyur Sebenarnya Di kalangan Ulama Sufi Ataupun Pengkaji-pengkaji Tasawuf Yaitu Kitab Al-Lumah Fi Tarikh At-Tasawuf Yang Ditulis Atau Dikarang Oleh Shaykhuna Wa Ustazuna Al-Kabir Ini Ulama Korun Keempat Hijriah Al-Imam Abu Nasr As-Saraj At-Tusi Jadi Yang Paling Masyur Kitab Ulama Ulama At-Tusi Dalam Masyadir Atau Rujukan Ahli Sunnah Wal-Jamaah Kita Dapati Nama Kitab Lumah Ini Banyak Terutama Sekali Ada Empat Ya Yang Perlu Menjadi Rujukan Asas Bagi Pengkaji-pengkaji Ilmu Ilmu Islam Yang Pertama Kitab Ini Ini Berkaitan Dengan Tasawuf Dan Perkembangannya Ya Serta Toko-tokonya Kita Al-Lumah Fit Tasawuf Ada juga Menulis Al-Lumah Fit Tarikh Tasawuf Tapi Pengarang Sendiri Hanya Mengatakan Al-Lumah Dia Tidak Sebut Adakah Itasawuf Ataupun Afi Tarikh Atasawuf Jadi Katakan Saja Al-Lumah Sorry ya Ada sedikit Kita Oke Yang Kedua Ada Kitab Al-Lumah Fi Usulil Fiqh Al-Imam Masyirazi Itu Terkenal Bagi Orang-orang Pengkaji Fiqhi Usul Fiqhi Itu Ada Kitab Al-Lumah Kemudian Imam As-Suyuti Juga Menulis Kitab Al-Lumah Fi Asbab Urudil Hadith Jadi Kalau Orang Mau Belajar Ilmul Hadith Dia Mesti Belajar Kitab Al-Lumah Kemudian Yang Keempat Dan Terakhir Ini Yang Penting Juga Bagi Kita Berpegang Teguh Kepada Kepahaman Ahli Sunnah Waljamah Di bidang Akidah Yaitu Al-Lumah Yang Ditulis Oleh Imam Abu Hasan Al-Syari Jadi Empat Kitab Ini Sayugiyah Menjadi Bacaan Yang Kuat Kajian Yang Kukuh Bagi Setiap Ulama Atau Pelajar Tulab Al-Ain Lidari Da'wati Walir Syah Jadi Ada Yang Berkaitan Dengan Tasawuf Ada Yang Berkaitan Dengan Usul Al-Fikh Ada Yang Berkaitan Dengan Akidah Dan Ada Yang Berkaitan Dengan Hadis Itu Sedikit Malumat Awal Walaupun Saya Tidak Mengatakan Bahwa Mudah-mudahan Andri Guruta Nanti Akan Memilih Juga Lumah Lumah Ini Itu Terserah Terpulang Kepada Mereka Sesuai Dengan Bidang Masing-masing Dan Kitab Yang 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 Bisa Menjadi Asas Atau Usul Ilmu Kita Yang Berkaitan Dengan Ilmu Yang Kita Pelajari Jadi Sekarang Ini Saya Akan Melihat Atau Mengkaji Kitab Al-Uma Yang Ditulis Soleh Abu Nasr As-Sarraj Atusi Kemudian Ditahkik Dan Ditahkrij Hadis-hadisnya Oleh Ulama Ulama Azhar Yang Dipimpin Oleh Al-Imam Ad-Duktur Abdul Halim Mahmud Jadi Saya Anggap Bagi Kita Yang Mau Mendownload Kitab Ini Ada Dua Tiga Versi Itu Jadi Tolong Dipilih Yang Ditahkik Oleh Al-Imam Ad-Duktur Abdul Halim Mahmud Beliau Bersama Tertulis Dalam Kitab Itu Toha Abdul Bagi Suruh Tapi Beliau Yang Banyak Apa Namanya Memberikan Yang Penerangan Inilah Kitab Tahkik Al-Uma Yang Paling Sempurna Selama Ini Yaitu Ditulis Sekitar Tahun 60-an Abad Ke-20 Jadi Sudah Lama Kitab Ini Cukup Lama Dan Al-Imam Atusi Sendiri Itu Meninggal Pada Tahun 378 Hijrah Abad Ke-4 Hijriah Jadi Kalau Kita Banding Sekarang Sudah Lebih Seribu Tahun Jadi Kitab Yang Kita Akan Lihat Ini Mengambil Berkah Ini Yaitu Kitab Yang Sudah Lebih Seribu Tahun Tapi Saya Anggap Selama Ini Saya Mengajar Bidang Tasawuf Di Berbagai Universitas Di Malaysia Dan Brunei Saya Menjadikan Kitab Ini Sebagai Rujukan Awal Itu Sebabnya Saya Juga Ingin Memperkenalkan Kitab Ini Supaya Menjadi Rujukan Kepada Darudawah Wal Irsyad Untuk Mempelajari Tasawuf Kita Kembali Kepada Judulnya Tadi Tentang Tasawuf Saya Menganggap Tasawuf Ini Sama Dengan Munculnya Corona Sekarang Ini Tentanya Tasawuf Itu Tidak Dapat Dicernah Melalui Akal Manusia Jadi Ilmu Yang Tidak Diasaskan Kepada Akal Tetapi Memerlukan Akal Jadi Itu Sebabnya Saya Katakan Sama Dengan Corona Kalau Corona Memakai Akal Itu Tidak Masuk Di Akal Kita Barang Yang Sekecil Itu Menurut Dokter Tapi Kita Sedunia Merasa Takut Dan Buktinya Hanya Karena Melihat Ada Orang Yang Sakit Tetapi Kalau Tasawuf Ini Sebenarnya Adalah Merupakan Ilmu Yang Paling Awal Di Dunia Islam Ada Tiga Ilmu Yang Dicatat Oleh Imam Al-Ghazali Sebagai Ilmu Fardu'ain Yang Terawal Wujud Di Masyarakat Islam Yang Pertama Ilmu Tasawuf Ini Ini Termasuk Yang Pertama Sebenarnya Setelah Itu Baru Ilmu Akidah Atau Ilmu Tauhid Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Adalah Ilmu Fiqh Dan Turas Ulama Mengenai Ketiga Tiga Ilmu Ini Sangat Dahsyat Banyaknya Tidak Bisa Terhitung Sekiranya Tidak Pernah Terhancur Sebahagian Besarnya Waktu Bagdad Dihancurkan Oleh Orang-orang Ngongot Maka Kita Akan Dapat Merasakan Begitu Banyaknya Sumber Ilmu Kita Yang Berasal Dari Turah Sulam Tapi Karena Mungkin Ada Hikmah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Ilmu Islam Ini Jangan Kita Puas Dengan Apa Yang Ditulis Ulama Tetapi Kita Juga Harus Menjadi Penerus Untuk Menulis Kitab-kitab Ilmu Yang Boleh Kita Wariskan Kepada Masyarakat Islam Seterusnya Atau Yang Akan Datang Dan Alhamdulillah Kita Lihat Yang Umat Islam Tidak Pernah Sunyi Daripada Kajian-kajian Yang Berkaitan Dengan Agama Islam Sehingga Sampai Saat Ini Malas Kita Lihat Bahawa Kajian-kajian Hingga Sekarang Ini Mengalami Perkembangan Hanya Susah Untuk Kita Melihat Asas Yang Kuat Yang Telah Dibangunkan Oleh Ulama Kita Yang Awal Dahulu Banyak Yang Sudah Apa Namanya Melesih Dari Asas Asas Man Hajj Yang Telah Dibangun Yang Telah Diulai Dirumus Oleh Ulama-ulama Kita Dahulu Tetapi Walaupun Demikian Sepertimana Yang Dikadakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Satu Janji Sebenarnya Yang Kita Boleh Pegang La Tazalu Kaumun Atau Akuam Min Ummati Juga Mengatakan La Tazalu Taifatun Min Ummati Zahirina Alal Hak Pasti Ada Golongan Satu Satu Kelompok Besar Yang Akan Tetap Berpegang Teguh Kepada Kebenaran Islam Sepertimana Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Menjadi Pegangan Para Sahabat Dahulu Kala Nah Itulah Yang Perlu Menjadi Perhatian Bagi Kita Jadi Kalau Kita Kembali Kepada Tasawuf Ini Tasawuf Ini Adalah Ilmu Ilmu Pengetahuan Islam Sama Dengan Ilmu Fikhi Sama Dengan Ilmu Tauhid Jadi Ilmu Tasawuf Ini Sama Kita Tidak Perlu Kaji Orang Yang Tidak Setuju Dengan Nama Tasawuf Karena Nama Tasawuf Ini Sudah Ada Sejak Abad Pertama Hijrah Lagi Sejak Abad Pertama Hijrah Sudah Ada Ilmu Ini Namanya Ilmu Tasawuf Baru Sekarang Ini Muncul Pemikiran Pemikiran Tidak Menerima Setelah Melihat Kajian Kajian Orientalis Banyak Mengaitkan Tasawuf Ini Dengan Pahaman Pahaman Luar Islam Padahal Kalau Kita Lihat Tasawuf Ini Adalah Murni Ajaran Islam Berasaskan Al-Quran Dan As-Sunnah Sebagai Marji'iyah Al-Ulah Nil-Ulumil Islamiyah Ilmu Apapun Yang Ada Di Dalam Islam Ini Dia Mesti Menjadikan Quran Dan Sunnah Sebagai Marji'iyah Al-Ulah Nanti Dari Sudut Analisis Mungkin Memakai Pandangan Pandangan Ulama Para Sahabat As-Sahabat 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 Tabi'in Tabi'in Dan Ulama Para Imah Yang Lain Jadi Asasnya Begitu Jadi Ini Yang Berkaitan Dengan Dengan Tasawuh Dan Imam At-Tusi Dalam Kitab Al-Uma Ini Itulah Yang Dilihat Bahwa Dia Perlu Menulis Satu Kitab Yang Sebelumnya Belum Ada Yang Tertulis Jadi Sebelum Kitab Ini Sejarah Tasawuf Ini Belum Ada Hanya Yang Berbincang Mengenai Masalah Masalah Tasawuf Adalah Sebelumnya Itu Lagi Awal Saya katakan Tadi Ilmu Yang Paling Awal Itu Termasuk Tasawuf Tapi Sejarahnya Inilah Buku Yang Paling Awal Yaitu Kurang Lebih Pada Abad Keempat Hijriah Yang Lalu Itulah Sebabnya Di Sini Imam Abdul Halim Mahmud Mantan Sheikh Al-Azhar Beliau Mengatakan Bahwa Kalau Kita Lihat Sejarah Ilmu Tasawuf Ini Ada Dua Madrasah Kalau Madrasah Itu Bukan Sekolah Macam Kita Sekarang Ini Madrasah Itu Artinya Ada Aliran Dua Aliran Pemikiran Yang Awal Perkembangan Ilmu Ini Disitulah Baru Muncul Yang Namanya Ilmu Tasawuf Yang Pertama Sekali Adalah Madrasah Al-Imam Al-Junaid Madrasah Al-Imam Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi Ini Yang Paling Awal Ini Sehingga Imam Al-Junaid Dianggap Sebagai Bapak Ilmu Tasawuf Tetapi Madrasah Ini Tidak Menggunakan Tulisan Sebagai Penyebaran Ilmunya Dia Menggunakan Masjid Dan Kumpulan Kumpulan Pengajian Jadi Seperti Da'wah-da'wah Kita Sekarang Inilah Buat Pengajian Di Masjid Buat Acara Acara Di Luar Mengundang Ulama Kita Untuk Bicara Tentang Tentang Islam Begitu Dulu Awalnya Sebelum Datangnya Al-Imam Al-Tusin Jadi Sebelum Itu Pengajian Pengajian Yang Paling Awal Yang Kita Kenal Di Zaman Tabi'in Lagi Itu Abad Pertama Hijriah Itu Kita Kenal Al-Imam Hasan Basri Yang Pertama Membuka Pengajian Dan Menghasilkan Banyak Tokoh-tokoh Yang Terkenal Itu Yang Dulu Yang Paling Terkenal Tapi Ini Pengajian Umum Tapi Yang Berkaitan Dengan Ilmu Tasawuf Ini Maka Inilah Yang Disebut Imam Al-Junaid Sebagai Tokoh Pertama Yang Membuat Pengajian Yang Berkaitan Dengan Ilmu Tasawuf Itu Yang Pertama Yang Kedua Madrasah Madrasah Yang Kedua Adalah Madrasah Atusi Ini Madrasah Atusi Ini Ini Bukan Melalui Madrasah Bukan Melalui Pengajian Pengajian Oral Sepertimana Imam Maljunaid Tetapi Melalui Penulisan Itu Sebabnya Dialah Yang Paling Awal Menulis Tentang Sejarah Ilmu Tasawuf Ini Dan InsyaAllah Kita Akan Sedikit Mengkaji Nanti Ilmu Ilmu Yang Berasal Dari Kitab Beliau Yang Terkenal Dan Dari As-Saraj Atusi Inilah Muncul Penulis Penulis Tasawuf Mungkin Kita Kenal Al-Imam Al-Hujwiri Al-Imam Abu Qasim Al-Imam As-Sulami Berbagai 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 Sudah Muncul Sejarah Tasawuf Al-Risalah Al-Khusyariah Itu Belakang Semua Munculnya Itu Belakang Semua Jadi Bukan Awal Jadi Yang Paling Awal Ialah Kitab Al-Lumai Itu Sedikit Riwayat Jadi Awalnya Itu Pengajian Pengajian Secara Oral Dan Pengajian Secara Bertulis Inilah Yang berkembang Akhirnya Muncul Ilmu Tasawuf Nah Sama Juga Dengan Ilmu Ilmu Lain Ilmu Tauhid Malah Ilmu Tauhid Itu Awalnya Itu Tidak Begitu Jelas Karena Para Ulama Para Sahabat Para Tabi'in Memahami Al-Quran Terus Dapat Meyakini Apa Yang Dipahami Secara Murni Dari Al-Quran Baca Kulhu Allahu Ahad Bila Akhiri Dapat Memahami Sifat Sifat Allah Di Situ Baca Ayat Kursi Dapat Memahami Sifat Sifat Allah Tapi Belum Tersusun Sebagai Satu Ilmu Ilmu Fikhi Begitu Juga Ilmu Fikhi Ini Kajian Kajian Para Sahabat Ada yang berkaitan Dengan Fikhi Dengan Ibadah Dan sebagainya Tetapi Belum Lagi Terkodifikasi Sebagaimana Ilmu Yang kita Harapkan Dan yang Sekarang Sudah Sangat Sangat Berkembang Itulah Sebabnya Apa Namanya Saya Mau Mencoba Memperkenalkan Kitab Al-Lumah Ini Kepada Kita Semua Supaya Asas Pemahaman Kita Kepada Tasawuf Ini Kuat Seperti Saya Katakan Tadi Karena Tasawuf Inilah Banyak Sekali Pemikiran Pemikiran Yang Sesat Pemikiran Yang Tidak Berasas Daripada Ilmu Ilmu Yang Diwariskan Oleh Rasulullah Dan Para Sahabat Jadi Kita Mau Nanti Setelah Membah Cita Ini Rupanya Ilmu Tasawuf Bukan Seperti Yang Dikatakan Itu Ada Tasawuf Itu Dibawa Kepada Mujarabat Untuk Menjadi Dukun Menjadi Juru Obat Tasawuf Juga Namanya Ilmu Ilmu Sihir Ilmu Macam Macam Yang Mendatangkan Apa Namanya Sesuatu Yang Aneh Dikatakan Juga Tasawuf Jadi Itu Perlunya Kita Mengetahui Apa Sebenarnya Tasawuf Saya Katakan Tadi Tasawuf Ini Adalah Salah Satu Ilmu Farqu'i Ilmu Yang Wajib Dipelajari Oleh Setiap Muslim Karena Berkaitan Dengan Kesahian Ibadah Kita Kita Berzikir Kita Sembahyang Kalau Hanya Asas Ilmu Pikhi Saja Tidak Ada Tauhid Tidak Ada Apa Namanya Tasawuf Maka Ilmu Kita Itu Sama Dengan Ilmu Yang Berkaitan Dengan Perniagaan Ini Ilmu Perniagaan Tidak Perlu Ada Tauhid Tidak Perlu Ada Ada Tasawuf Tapi Kalau Kita Sembahyang Kita Berzikir Itu Memerlukan Tauhid Memerlukan Tasawuf Jadi Kalau Dalam Bahasa Hadisnya Itu Ada Al-Islam Ada Al-Iman Dan Ada Al-Ihsan Seperti yang Dijelaskan Oleh Hadis Jibril Yang Masyur Itu Atau Hadis Omar Ibn Al-Khatab Ketika Jibril Datang Bertanya Kepada Rasulullah Mal-Islam Mal-Iman Mal-Ihsan Kalau Islam Tadi Ini Itu Berkaitan Dengan Ibadah Fik Kalau Iman Ini Berkaitan Dengan Tauhid Atau Akidah Ihsan Ini Berkaitan Dengan Ilmu Tasawuf Sedangkan Tiga Makamat Ini Tidak Boleh Terlepas Ketika Kita Beribadah Itu Sebabnya Rasulullah Ketika Ditanya Oleh Jibril Mal-Ihsan Anta Abudallah Ka'an Naka Tarah Fa'illam Takun Tarah Fa'innahu Yarad Saya Tidak Jelaskan Panjang Lebar Hadis Ini Saya Hanya Mengatakan Bahwa Ihsan Itu Adalah Tasawuf Yang Mengajarkan Kita Bahwa Bagaimana Ketika Kita Beribadah Maka Kita Senantiasa Murakabah Kalau Tidak Mampu Muka Syafa Itu Sudah Istilah Tasawuf Tidak Mampu Melihat Tuhan Maksudnya Kita Merasa Murakabah Diawasi Oleh Allah Subhanahu Itu 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 Kepentingan Tasawuf Jadi Kaitannya Dengan Kehidupan Kita Sebagai Hamba Allah Subhanahu Bukan 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 Perkara Perkara Yang Yang Tidak Terkait Dengan Kehidupan Beribadah Kita Ini Jadi Tasawuf Itu Kepentingannya Untuk Selama Dengan Kepentingan Ilmu Fikhi Ilmu Tauhid Dan Ilmu Tasawuf Oleh Karena Itu Ulama Ulama Kita Terutama Sekali Ulama Alam Melayu Asia Tenggara Ini Kalau Menulis Kitab Biasanya Dia Buat Tiga Rangkai Tiga Rangkai Artinya Ada Yang Berkaitan Dengan Usuludin Ilmu Tauhid Ada Yang Berkaitan Dengan Fikhi Kemudian Terakhir Dengan Ilmu Tasawuf Yang Kita Belajar Di Darud Daul Irsyad Kita Belajar Tanwirul Kulub Yang Ditulis Oleh Syekh Amin Siapa Namanya Ini Yang Di Mesir Beliau Ini Menulis Kitab Mulai Dari Fikhinya Kemudian Tauhidnya Kemudian Tasawufnya Dan Ini Dibaca Dulu Di Zaman Burukta Termasuk Juga Di Madrasah Asadiyah Dulu Dibaca Saya Baca Kitab Mengaji Kitab Tanwirul Kulub Ini Melalui Mulut Andri Burukta Kiyahaji Yunus Maratan Kalau Saya Singgah Mau Kepare-pare Sehingga Disengkang Dulu Mengaji Kitab Tanwirul Kulub Jadi Itu Sedikit Pandangan Tentang Tentang Tasawuf Ini Dan Bagaimana Kepentingannya Di Dalam Kehidupan Kita Terutama Sebagai Hamba Allah Subhanahu Nanti Kita Akan Lihat Mungkin Ada Yang Mengatakan Guru Tan Bodale Tidak Mengajarkan Kitab Ini Tidak Mengajarkan Tanwirul Kulub Akhir Akhir Memang Tidak Karena Guru Taitu Sudah Mempunyai Satu Kitab Dalam Bahasa Bugis Al-Kaul Su'adik Fi Ma'rifat Al-Khali Itu Berkaitan Dengan Zikir Zikir Itu Salah Satu Daripada Al-Ahwal Yang Dipelajari Di Dalam Ilmu Tasawuf Jadi Guru Tidak Lari Kesitu Karena Guru Tidak Terlalu Apa Namanya Ingin Membebani Santrinya Untuk Mendalami Ilmu Ilmu Yang Berkaitan Dengan Ilmu Tasawuf Itu Dia Hanya Memberikan Tasawuf Amali Untuk Kita Amalkan Tapi Dari Sudut Ilmu Beliau Tidak Menulis Kitab Khusus Untuk Kitab Ilmu Tasawuf Ini Jadi Jadi Itu Tadi Asalnya Jadi Asalnya Itu Dari Dua Madrasa Itu Tadi Madrasa Al-Junaid Dan Madrasa Al-Tusi Jadi 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 Kalau Kita Dengarkan Nanti Ada Cerama Cerama Tasawuf Langsung Kepada Materi Tasawuf Tanpa Merujuk Kepada Penafsiran Yang Telah Dibuat Oleh Ulama Termasuk At-Tusi Dan Al-Junaid Ini Maka Fahaman Itu Agak Diragukan Karena Seperti Saya katakan Tadi Tasawuf Ini Sangat Sensitif Dalam Memahaminya Terkadang Orang Boleh Rusak Keyakinannya Karena Memahami Salah Daripada Ilmu Tasawuf Ini Jadi Sebabnya Mungkin Kita Perlu Betul-betul Apa Namanya Mengikut Panduan Kitab Ini Saya Tidak Akan Banyak Memberikan Komentar Luar Saya Akan Melihat Kitab Ini Kemudian Saya Jelaskan Mudahkan Karena Kitab Ini Dalam Bahasa Arab Yang Lama Kita Turas Bukan Bahasa Arab Yang Yang Modern Ini Jadi Bukan Ilmu Mesti Kita Punya Ilmu Mantik Mesti Kita Punya Ilmu Ada Bubas Bermu Nazara Disamping Bahasa Arab Tadi Bahasa Arab Dengan Kaedah-kaedah Dengan Balagahnya Sedikit Jadi Itu Perlu Dipahami Di Dalam Memahami Kitab Ini Saya Pernah Terbaca Terjemah Ini Jadi Kalau Ada Yang Mau Membaca Kuat Membaca Ada Dalam Bahasa Indonesia Rasanya Kita Terjemah Saya Tahu Siapapun Terjemah Dulu Cuma Saya Menganggap Terjemahan Itu Tidak Sampai Kepada Maksud Yang Sebenarnya Masih Memerlukan Lagi Penjelasan Kepada Yang Betul Pakar Tentang Ilmu Jadi Kita Melihat Disini Pandangan Sheikh Atau Imam Abdul Halim Mahmud Dia Mengatakan Asal Mula Daripada Ilmu Tasawfi Ini Berhasil Dari Dua Madrasah Itu Madrasah Al-Junaid Dan Madrasah Atusi Madrasah Al-Junaid Ini Berkembang Terus Dan Dari Situlah Kemudian Muncul Apa Yang Dikatakan Turuk Sufiyah Tarekan Kita Tidak Tidak Akan Melihat Kesitu Dulu Saya Hanya Menggambarkan Supaya Kita Faham Jadi Madrasah Junaid Ini Ini Yang Berkembang Menjadi Pengajian Dan Akhirnya Menjadi Halak Halak Dan Akhirnya Menjadi Turuk Sufiyah Rekah Yang Terkenal Itu Dan Malah Kita Di Indonesia Ini Ada Turuk Mutabarah Buat Nahungan Ada Turuk Ulama Tapi Kita Tidak Kaji Kesitu Kita Kaji Ilmunya Ada Pun Madrasah Atusi Ini Itu Berlanjut Seperti Yang Saya Katakan Tadi Maka Muncullah Al-Imam Al-Hujwiri Menulis Kasful Mahjub Yang Terkenal Ada Bahasa Indonesia Misalnya Juga Saya Lihat Tapi Kita Tidak Puas Kalau Membaca Terjemahan Itu Dari Situlah Pelajar Abu Abdirrahman As-Sulami Sohib Uptawakad As-Sufiyah Kemudian Masuk Kepada Abu Qasim Al-Qusyiri Sohib Ar-Risala Al-Qusyiri Dan Sampai Sekarang Ini Penulis-penulis Sejarah Tasawuf Sudah Cukup Banyak Apalagi Kalau Kita Melihat Kitab-kitab Yang berkaitan Dengan Tasawuf Sebelum At-Tusiyah Sudah Banyak Sudah Banyak Al-Muhasibi Uptamanya Di abad Kedua Hijrah Itu Sudah Menulis Ar-Ri'ayah Hukukillah Tentang Bagaimana Memelihara Hak-hak Allah Itu Bagaimana Taubat Yang Benar Bagaimana Suluk Yang Benar Bagaimana Zikir Yang Benar Bagaimana Inaba Yang Benar Itu Semua Adalah Ajaran Ajaran Tasawuf Bagaimana Ikhlas Yang Benar Itu Itu Apa Namanya Ilmunya Materinya Itu Sebabnya Kalau Kita Ingin Memahami Tasawuf Dari Suluk Materi Maka Kita Katakan Tasawuf Itu Adalah Ilmu Al-Ahwal Wal-makaman Ilmu Yang Berkaitan Dengan Ahwal Dan Makamat Jadi Ahwal Itu Lain Makamat Itu Lain Dan Itu Semua Ada Dasar-dasarnya Di Dalam Al-Quran Al-Karim Jadi Ahwal Ini Semacam Perasaan Hati Ketika Kita Beribadah Itulah Muncul Al-Hub Cinta Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Rasulullah Bicara Ini Mudah Tapi Betulkah Dalam Mati Kita Sekarang Ini Banyak Sekali Organisasi Cinta Rasulullah Salawat Rasulullah Betulkah Sudah Menjadi Ahwal Begitu Juga Makamat Ada Taubat Ada Inaba Dan Seterusnya Sampai Berapa Tingkatan Tingkatan Yang Sudah Dipelajari Ulama Kita Berasaskan Dengan Al-Quran Dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semua Ini Yang Memerlukan Kajian Yang Mendalam Supaya Ada Berkahnya Kita Boleh Jadikan Sebagai Panduan Di Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tujuan Kita Walaupun Imam Ibnu Abbas Atau Sahabi Seorang sahabah Radiyallahu An An-Uma Dia Mengatakan Bahwa Al-Ibadah Yang Ada Di Dalam Ayat Itu Ialah Al-Ma'rifah Intinya Kami Tidak Ciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Supaya Bermakrifah Kepada Allah Melalui Ibadahnya Jadi Ibadah Itu Yang Sesuai Dengan Fikhi Sesuai Dengan Tauhid Sesuai Dengan Tasawuf Itulah Yang Mengantar Kita Kepada Ma'rifat Allah Karena Ma'rifat Allah Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Dalam Mempelajari Islam Ini Itu Sebabnya Ulama-ulama Kita Setiap Menulis Kitab Tentang Tauhid Tentang Tasawuf Tentang Pikhid Awaluddin Ma'rifat Allah Selalu Ada Dalam Awal Itu Awaluddin Ma'rifat Allah Yang Paling Awal Yang Perlu Kita Pelajari Dalam Agama Islam Ini Jadi Jadi Mengenali dulu Guru Tambor Dahlai Menulis Al-Qaulus Sadik Fi Ma'rifat Al-Khalik Perkataan Yang Benar Atau Penjelasan Yang Benar Di Dalam Bermakrifah Kepada Sang Pencipta Pada Allah Jadi Jelas Begitu Pentingnya Ma'rifat Allah Jadi Ma'rifat Allah Kalau Dari Kasbi Karena Kalau Kita Itu Bicara Soal Soal Ini Mesti Ada Dua Kita Mesti Bicara Soal Kasbi Dan Soal Jazbah Kasbi Itu Maknanya Usaha Kita Sebagai Manusia Itu Yang Paling Banyak Jadi Kalau Kita Beribadah Mesti Punya Ilmu Ilmu Fikhi Ilmu Ibadah Ilmu Tauhid Dan Ilmu Tasawuh Baru Boleh Kita Sampai Kepada Ma'rifat Allah Kecuali Kalau Kita Dapat Jazbah Tapi Jazbah Ini Kita Tidak Tahu Bagaimana Jalannya Itu Diserahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Juga Mungkin Kita Disini Ada Yang Sudah Dikasih Jazbah Tidak Perlu Belajar Ilmu Tauhid Tidak Perlu Belajar Ilmu Fikhi Tapi Dari Segi Amalannya Sukar Sudu Mungkin Juga Kita Tidak Boleh Apa Namanya Menjalani Itu Macam Kita Mencari Ilmu Ada Orang Sekolah Rendah Dari Sekolah Formalnya Mungkin Hanya Ibtidai Atau Sanawi Tapi Setelah Berkembang Ilmunya Menjadi Cukup Hebat Ulama-ulama Dulu Kan Begitu Tidak Ada Sekolah Hanya Belajar Kepada Syekh Akhirnya Boleh Menulis Sampai Berjili-jili Imam Ghazali Ada Sekolah Dia hanya Belajar Kepada Syekh Dulu Kan Belum Ada Seperti Madrasa Kita Sekarang Nah Ini Dikatakan Jazbah Atau Biasa Juga Dikatakan Ilmu Ladun Nila Macam-macam Tapi Ini Kita Tidak Boleh Bicara Itu Orang Suka Bicara Tentang Ini Tak Boleh Sebenarnya Tak Perlu Itu Bicara Itu Kitab Bicara Ini Yang Kasbi Artinya Yang Boleh Kita Usahakan Sebagai Manusia Sebagai Hamba Allah Yang Telah Ditutuhkan Atau Dituliskan Di Panduan Kita Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Dipahami Oleh Ulama Kita Jadi Macam Kita Belajar Tasawuf Ini Kalau Kita Belajar Tasawuf Hanya Mengharapkan Jazbah Artinya Yang Langsung Diberikan Begitu Itu Tidak Perlulah Kita Buat Seperti Ini Tidak Perlu Yang Kita Buat Ini Adalah Kasbi Artinya Kita Berusaha Memahami Menurut Kemampuan Yang Diberikan Oleh Allah Sebab Pemahaman Itu Berbeda Beda Setiap Orang Berbeda Beda Tidak Mungkin Sama Nanti Setelah Saya Baca Ini Ada Yang Faham Mungkin Lain Ada Yang Faham Mungkin Apa Namanya Mungkin Ada Yang Bertambah Lagi Dengan Apa Yang Saya Fahamkan Jadi Itulah Yang Kita Harapkan Jadi Saya Tekankan Lagi Bahwa Kitab Al-Luma Ini Adalah Merupakan Kunci Bagi Mereka Yang Mau Mengetahui Apa Sebenarnya Ilmu Tasawuf Jadi Jangan Kita Reka-reka Dengan Membaca Buku-buku Yang Ada Sekarang Berkaitan Dengan Tasawuf Pantua Inilah Tasawuf Karena Sangat Mudah Orang Tergelicir Dengan Ilmu Tasawuf Itu Yang Dikatakan Oleh Sheikh Asaraj Dalam Buku Ini Dalam Buku Ini Dia Mengatakan Kita Akan Baca Nanti Bahwa Ini Di Zaman Dia Dia Mengatakan Orang Yang Terjun Mempelajari Ilmu Ilmu Tasawuf Itu Dan Masalah Masalah Tasawuf Sangat Banyak Dan Banyak Orang Juga Yang Seakan-akan Menyerupai Arasupi Padahal Tidak Punya Ilmu Hanya Dia Menyerupai Saja Dia Coba Pakaiannya Dia Coba Caranya Berbicara Dia Coba Lingguknya Kalau Dia Bicara Tentang Hanya Tuhan Saja Yang Padahal Dalam Hati Ini Kosong Ini Dikatakan Al Mutashabihun Adduhala Artinya Import Dari Luar Masuk Al Mahjubun Yang Terhijab Yang Tidak Boleh Memahami Kasuru Sungguh Sangat Banyak Di Keempat Hijriah Jadi Seribu Tahun Sekarang Ini Apatah Lagi Zaman Kita Sekarang Kita Lihat Banyak Orang Yang Seakan Pandai Tasawuf Seakan Pengamal Tasawuf Seakan Hebat Sampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Sekali Sekarang Apatah Lagi Yang Menyelewengkan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Tasawuf Ini Dijadikan Sebagai Alat Untuk Berubat Jadikan Sebagai Alat Untuk Melakukan Perkara-perkara Sihir Yang Kelihatannya Luar Biasa Dan Sebagainya Itu Semua Masukkan Di Dalam Bahagian Tasawuf Pada Itu Tidak Ada Nah Itulah Yang Dikatakan Di Sini Malah Dikatakan Muzuh Al Kurun Il Ulam Fil Islam Malah Sejak Kurun Pertama Lagi Setelah Hilangnya Para Sahabat Ini Munculnya Para Tabi-tabi Dan Seterusnya Maka Banyaklah Pemikiran Pemikiran Tasawuf Yang Muncul Yang Padahal Pada Hakikatnya Jauh Daripada Yang Sebenarnya Dan Itulah Yang Mendorong Sehsar Ras Ini Menulis Kitabnya Ini Untuk Memperlihatkan Bahwa Inilah Ajaran Tasawuf Inilah Amalan Amalan Yang Telah Dilakukan Oleh Para Supi Dan Beginilah Keyakinan Mereka Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Saya Kira Kalau kita Teruskan Itu Agak Ini Terlalu Panjang Saya Baca Sedikit Disini Lagi Penjelasan Tapi Ini Masih Penjelasan Sheikh Abdul Alim Mahmud Wa kitab Uluma Uhual Kitab Ulum Fi Tarikh At-Tasawuf Al-Islam Jadi Kitab Lumak Ini Al-Luma Fi Tarikh At-Tasawuf Yang Ditulis Oleh Sheikh Abu Nasr Sarraj Ini Adalah Merupakan Kitab Hindu Al-Kitab Al-Um Ya Kitab Hindu Bagi Orang Yang Mau Mempelajari Tasawuf Dan Sejarahnya Jadi Kita Tidak Boleh Membuat Satu Kesimpulan Tentang Tasawuf Ini Kecuali Mesti Kita Melihat Apa Pandangan At-Tusi Di Dalam Kitab Al-Umin Fahuwa Akdam Marji'an Sufi'an Islam Termasuk Yang Paling Lama Yang Paling Tua Tapi Dikatakan Sangat Memuji Kitab Ini Siap Mahmud Yang Kita Kenal Dan Terkenal Di Mesir Sebagai Imam Ghazali Pada Zamannya Beliau Sangat Memuji Kitab Ini Dan Menganggap Bahwa Inilah Miftah Inilah Kunci Bagi Kita Yang Mau Memahami Tasawuf Dan Sejarahnya Kalau Kita Baca Belakang-belakang Ini Nanti Kita Akan Terjebak Kalau Baca Sejarah Tasawuf Akan Lihat Ada Tasawuf Falsafi Ada Tasawuf Sunni Ada Tasawuf Syie Malah Ada Tasawuf Di Barat Tasawuf Kristiani Tasawuf Kabalitas Yahudi Jadi Banyak Sekali Kalau Kita Tidak Apa Namanya Tidak Mengasaskan Ilmu Kita Maka Kita Akan Bingung Tentang Tasawuf Itu sebabnya Saya Dalam Pengajian Atau Kajian Tasawuf Ini Saya Lebih Suka Artinya Membaca Kitab Ini Daripada Saya Mengolah Sendiri Nanti Susah Untuk Memberikan Apa Namanya Rujukan Tapi Kalau Saya Mengasas Di Sini Siapa Yang Mendengarkan Yang Boleh Memahami Boleh Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Lima Matusi Dalam Kitab Lumat Apa Yang Dipahami Dalam Kajian Kita Akan Datang Saya Kira Untuk Sementara Saya Cukupkan Sampai Disini Dan Insyaallah Akan Datang Mungkin Saya Akan Masuk Kepada Kitabnya Langsung Terima Kasih Tadi Ada Mungkin Tanggapan Respon Silahkan Terima Kasih Banyak Kepada Al-Mukarram Andri Kuruta Profesor Doktor Andri Sengsul Bahas Yang Telah Mempunyai Kajian Berkait Dengan Masalah Penjauhan Histori Ilmu Kesawuf Sangat Luar Biasa Baiklah Bapak Ibu Sekalian Seluruh Warga Adaria Dan seluruh Partisipan Sebelum Kami Persilahkan Kepada Para Peserta Yang Ingin Bertanya Silahkan Rise Hand Kami Informasikan Bahwa Terkait Dengan Masalah Kuota Yang Kami Siapkan Terus Terang Saja Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Kalau Ada Yang Antrian Kami Sudah Komunikasi Tadi Yang Kita Siapkan Itu Kuota Kita Yaitu Kurang Lebih Ada Yang Seratus Memang Ada Yang Tiga Ratus Lima Ratus Bahkan Seribu Tapi Untuk Yang Perdana Ini Tadi Komunikasi Kami Sudah Tiga Ratus Tapi Mungkin Ada Mis Komunikasi Dengan Panitia Akhirnya Mohon Maaf Sekali Lagi Kepada Seluruh Ayah Anda Orang Tua Kami Yang Tidak Bisa Berpartisipasi Tapi Bisa Diantivisipasi Ada Streaming Live Bisa Disaksikan Saya Lihat Yang Nonton Kurang Lebih Sekitar Tiga Puluhan Ke Atas Jadi Sekali Lagi Kami Mohon Maaf Baiklah Bapak Ibu Sekalian Selanjutnya Kami Informasikan Bahwa Kami Masih Mengharapkan Terkait Dengan Kegiatan Kajian Ini Kontribusi Dari Ayah Anda Orang Tua Kami Semua Kepada PB Untuk Sedikit Banyak Berkontribusi Terkait Dengan Masalah Kegiatan Kajian Kita Yang Berbahagia Ini Karena Kajian Ini Akan Terus Berlangsung Insyaallah Dalam Satu Bulan Akan Kita Langsung Kegiatan Pengajian Rutin Sebanyak Empat Kali Baiklah Bapak Ibu Sekalian Seluruh Warga Adaria Yang Hadir Pada Malam Yang Berbahagia Ini Kami Persilahkan Kalau Ada Yang Ingin Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Perkenalkan Nama Saya Agam Di Ambon Oke Ya Ustadz Saya Kangen Sekali Dengan Guru Ya Lama Sudah Tak Berjumpa Alhamdulillah Dengan Adanya Informasi Ini Saya Sedang Mengikuti Yang Ingin Saya Mau Tanyakan Ini Dalam Firman Allah Apakah Yang Dimaksud Dengan Zikir Kepada Allah Ini Dengan Mendawamkan Zikir Zikir Sampai Sekian Ribu Kali Dan Petunjuknya Sampai Saat Ini Belum Pernah Saya Ketemukan Batasan Zikir Apakah Seribu Dua Ribu Seperti Itu Ustadz Demikian Yang Saya Ingin Tanyakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Itu pertanyaan pertama Bapak Adam Kami Persilahkan Lagi Untuk Penanya Yang Kedua Kalau Bisa Bapak Ibu Sekalian Nanti Muhammad Arsyad Assalamualaikum Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Atas Perjalanan Uang Pada hari ini Yang telah Kembali Mengantar kami Ke jalan yang Benar Tentang Memahaman Tasawuf itu Terutama Tadi Beliau Menyampaikan Tentang Awal Din Al-Mu'arifatullah Bahwa Dengan Memahami Ilmu Fikhi Memahami Ilmu Tauhid Dan Memahami Ilmu Tasawuf Maka Kita Akan Bisa Beribadah Dan Mencapai Ma'rifatullah Saya Pernah Mendengarkan Pengajian Bahwa Ilmu Tasawuf itu Itu Tidak Penting Bahkan Lebih Cenderung Mengatakan Bahwa Agar kita Bisa Sampai Kepala Allah Tidak Perlu Ilmu Tasawuf Cukur Dengan Ilmu Ilmu Fikhi Dengan Ilmu Tauhid Saja Pragmatis Dan Pragmatis Dan Sangat Materialistik Apakah Bagaimana Cara Mempelajari Dan Memahami Agar Kondisi Kemanusiaan Kita Yang Sangat Pragmatis Dan Materialistik Ini Bisa Bisa Terserahkan Sedikit Mohon Pencerahannya Agar Kami Berada Di jalan Benar Dalam Memahami Memahami Tasawuf Dan Menjalankan Ibadah Secara Baik Dan Menuju Kepada Maribatullah Terima kasih Banyak Saya Arsat Dari Polman Selamat Selamat Salam Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu warga Ad-Daria lebih ingin mendengarkan penjelasan lebih jauh tentang karakter tasawuf dari pribadi Andre Geruta Haji Abdurrahman Ambo Dhali. Jadi mungkin secara melalui kesempatan ini kami ingin mendengarkan dari Andre Geruta sendiri. Jadi kira-kira karakter tasawuf dari Al-Mukarram Andre Geruta Haji Abdurrahman Ambo Dhali melalui karakternya bagaimana. Kemudian kira-kira manhas dan alirannya yang bagaimana. Saya kira demikian pun dari Mangkoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz Agus ya bisa berpartisipasi dengan kita. Alhamdulillah pesantrian Mangkoso juga menyaksikan menyesiara langsung kita melalui streaming mungkin atau menggunakan proyektor. Terima kasih banyak. Saya kira inilah tiga pertanyaan. Yang satu dari Adang Ambon. Kemudian Muhammad Arshad dari Polmas. Kemudian yang terakhir Ustaz Muhammad Agus dari Mangkoso. Al-Anfalir Faldal Andre Geruta agar kiranya memberikan jawaban. Silahkan Bu. Ustaz Muhammad Al-Wahim. Terima kasih kepada yang mengikuti dan terutama yang merespon kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama Ustaz Agam. Agam ini yang pernah tinggal di rumah Murut Saka ini. Ustaz. Benar sekali. Benar sekali Ustaz. Bagaimana ayahnya sekarang? Posisi beliau ada di Makassar. Oh ya. Oke. Salam. Baik. Jazakumullah. Jadi yang dipertanyakan adalah Ayat Al-Quran Allah Bizikrillah Tatmainul Kulu Ingatlah bahwa berzikir kepada Allah atau zikir Allah Itu Senantiasa menenangkan hati. Itu terjemahan. Senantiasa. Selalu. Kalau orang berzikir ini Tapi ingat zikrullah. Ulama itu kalau zikrullah ini adakah Allah yang berzikir mengingat kita Atau kita yang mengingat Allah Kalau kembali kepada tafsir itu Dua-duanya itu diminta begitu Itu namanya zikrullah Tapi kalau kita lihat dalam ilmu tasawuf Zikrullah itu kita lah Yang berzikir Yang dibagi kepada zikrul lisan Dan zikrul kalb Imam Nawawi mengatakan Alangkah baiknya kalau kedua-duanya Jangan hanya lidah saja Atau jangan hanya hati saja Tapi dua-duanya Itu yang terbaik Ya mengikut Ya sebahagian Ya sebahagian ulama Sekarang Tadi dipertanyakan Bilangan Kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Satu wasiat Kepada sahabatnya Yang bertanya Siapakah Hamba Allah yang paling Dicintai Termasuk Lisanu Radbun Bizikrullah Yaitu Lidahnya Basah Senantiasa Mengingat Kepada Allah Artinya Senantiasa berzikir Jadi Tidak perlu ada Bilangan Malah Rasulullah 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 itu Mengingat Allah Selama-lamanya Tanamu'aini Tanamu'aini Walayanamu Kalbi Rasulullah Mungkin kita tak boleh Mengikuti seperti itu Artinya Kita ambil Inilah Mengikut kemampuan kita Mengikut kemampuan kita Jadi Saya termasuk Tidak terlalu Mementingkan Bilangan Karena kalau kita Ada bilangan Target bilangan itu Nanti akan menjadi Penghambat Sampainya Zikir kita Kecuali yang Memang sudah disebut Di dalam hadis Baca Subhanallah 33 kali Baca Alhamdulillah 33 kali Itu tak apalah Memang sudah Tapi yang buat 1000 kali Buat Sekian kali Ikut Apa namanya Mafasil Tubuhnya Sekian kali 300 sekian kali Itu saya tidak Terlalu tertarik Karena jangan sampai Kita nanti Terlalu Mementingkan Bilangan Akhirnya Menghambat kita Berzikir Dalam zikir kita Itu kita Ingin bagaimana Hati dan lidah Kita itu Betul-betul Kalau bahasa Biasanya Konsentrasi Kita itu Tidak Apa namanya Tidak terlepas Nah itu Yang kita inginkan Dan kalau Sudah terbiasa Dan ingat Az-zikru Niamatum Minallah Zikir itu Adalah Rahmat Niamat Dari Allah Jadi Walaupun kita Berzikir Tapi itu Tidak diberikan Taufiq oleh Allah Tidak Tidak juga Mungkin kita Sebut Allah Sebulai Lailah Tapi hati kita Lari kemana-mana Macam kita Sembayang Kita katakan Allah Maha Besar Tapi ada yang Lebih penting Daripada Allah itu Saya kira itu Sajalah Kemudian Yang kedua Ustadz Arsyad Dari Mandar Tasawuf itu Itu saya kira Sudah saya jelaskan Tadi bahwa Tasawuf ini Salah satu Daripada Ilmu Farduahin Jadi penting Kalaupun ada Mengatakan Tidak Itu pandangan Dia Tapi kita Ulama kita Yang kita Rujuk Yang kita Punya Sanat Itu Mengatakan Bahwa Tiga ilmu Itu adalah Ilmu Farduai Tidak bisa Terlepas Dari setiap Hamba Allah Yang betul-betul Ingin Memperbaiki Hubungannya Dengan Allah Mesti Mempunyai Asas Ilmu ini Yang bukan Mendalami Mendalami Itu ulama Tetapi Punya Asas Jadi Jadi Saya kira Itulah Ada pun Yang diminta Tadi Mungkin Satu saat Kita akan Sampaikan Sebagai Manusia Yang hidup Di dunia Sekarang ini Yang mempunyai Banyak tantangan Materialisme Dan sebagainya Hidonism Dan sebagainya Maka Kehidupan Yang dikatakan Kehidupan Zuhud ini Mengikut Pandangan Ulama Tasawuf itu Sangat Diperlukan Sangat Diperlukan Untuk saat Sekarang ini Saya kira Itulah Jawaban Yang kedua Kemudian Stathagos Dari Mangkoso Alhamdulillah Kalau Santri Mangkoso Mengikuti Dan itu Yang memang Kita harapkan Semua Pondok Pesantren Supaya Dapat Mengikuti Dapet Ambil Berkah Walaupun Sebenarnya Ini boleh Dikatakan Juga Langsung Ya Walaupun Tidak Langsung Dari sudut Apa Nau Tapi Ini Langsung Juga Nah Dapat Melihat Dapat Bertatap Walaupun Ini Beda Karena Tidak Ada Di zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Jadi Yang ditanyakan Ini Adalah Amalan Tasawuf Saya Tidak Sebut Karakter Amalan Tasawuf Nya Burutah Burutah Itu Kalau Saya Katakan Sama Dengan Burutah Haji Abdullah Halim Mahmud Beliau Pernah Berjumpa Artinya Dia Tidak Bergabung Dalam Tarikat Walaupun Pernah Mendapat Ijazah Tarikat Pernah Mendapat Ijazah Tarikat Dari Tarikat Muhammadiyah Di Madinah Al-Munawwara Tetapi Beliau Tidak Mengamal Ikut Tuntunan Tarikat Tapi Beliau Mengamal Zikir Zikir Daripada Ulama Ulama Tasawuf Beliau Membaca Zikir Apa Namanya Tarikat Muhammadiyah Beliau Membaca Wirid Wirid Naqsyawan Diyah Wirid Wirid Khalwatiyah Semua Ada Beliau Memiliki Dan Saya Tahu Persis Apa Namanya Wirid Wirid Itu Dan Pernah Saya Hadiakan Kitab Wirid Yang Saya Ambil Dari Guru Saya Yaitu Syekh Abdul Ghani Di Mesir Pemimpin Tarikat Jang Faria Saya Kasih Dan Beliau Gembira Sekali Dan Senatiasa Membacanya Jadi Tunggu Ruta Dari Sulu Tasawuf Dia Lebih Kepada Amalan Zikir 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 Tidak Mengikut Apa Namanya Turuk Sufiya Man Hats Tarikat Tidak 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 Mengikut Itu Karena Beliau Menganggap Pendidikan Itu Jauh Lebih Penting Dan Beliau Tahu Bahwa Sebenarnya Asal Usul Tarikat Itu Adalah Pendidikan Sebenarnya Jadi Yang menjadi Guru Tarikat Dulu Itu Adalah Pendidik Adalah Pendidik Jadi Mendidik Warga Yang masuk Dalam Grupnya Sanya Tarikat Naksabandi Al-Imam Bahaudin Naksabandi Abu Hassan Asyazili Ini Semua Pimpin-pimpin Tarikat Mereka Ini Adalah Ulama Kemudian Mengumpulkan Masyarakat Kemudian Diajarkan Ilmu-ilmu Agama Kemudian Mereka Berzikir Bersama Maka Dianggaplah Sebagai Satu Tarikat Hanya Berkembang Menjadi Tarikat Naksabandi Tarikat Halwati Tarikat Al-Qadiri Dan Sebagainya Jadi Nguruta Itu Begitu Dan Saya kira Tidak perlu Satu Panjang Saya Lihat Ada Juga Undangan Dari Iyabdika Akan Mengadakan Forum Seperti Ini Dan Akan Membincangkan Khusus Bagaimana Sebenarnya Fahaman Tasawuf Andri Guruta Ajabdor Rahman Ambo Dali Tahu Tanggal Berapa Mungkin Bulan Juli Bulan Juli Boleh Nanti Di situ Kita akan Berpanjang Lebar Sesuai dengan Waktu Yang Diberikan Saya kira Itulah Dulu Untuk Menanggapi Pertanyaan Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Terima kasih Itulah Paparan Ada Jawaban Dari Beberapa Pertanyaan Dari Peserta Kajian Rutinan Ini Insya Allah Kami informasikan Sebelum Andri Guruta Menutup Kajian ini Dengan Bacaan Doa Kami Sampaikan Bahwa Minggu Depan Insya Allah Kajian kita Adalah Fikih Dan Sejarah Lahirnya Mazhab Fikih Yang Insya Allah Akan Disampaikan Oleh Andri Guruta Profesor Doktor M. Parit Wajidi M. Kepada Andri Guruta Kepada Almu Karam Tunggu Persilahkan Untuk Menutup Pengajian Ini Dengan Pembacaan Doa Al-Fam 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 Amin Bahwa Allahumma Rabbana Aatina min ladunka rahma Bahayyuhina min ambina Rashada Rabbana Aatina ki dunia hasanah Wa fila akhirati hasilat Wa fila adabal nar Wa sallillahumma ala sina Muhammadin Nabi Muhammadin wa ala usadu wa bari Wa sallim Allahumma taqabal du'a'ana Bisiril Fatiha Iyakan abu du'aya Wa lantau Terima kasih banyak Kepada Al-Muqarrahman Tegurutak Yang telah membacakan doa Demi keberkahan acara kita pada malam hari ini Kami selaku panitia pelaksana Acara kegiatan pengajian rutin ini Mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Jika ada kekhilafan Baik disengaja maupun tidak Akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Wa alaikum salam Wa rahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Wa rahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton